Halo sobat, selamat tahun baru ya kali ini saya akan mengulas tentang apa akibatnya, apa yang terjadi ketika kita menge-clear di saat cuaca yang mendung gerimis gerimis-gerimis sadu gitu ataupun hujan oke, kita coba aja langsung oke guys, kita coba semprot pakai clear K1K dari samurai nah, kita tunggu hingga agak kering kering-kering sentuh gitu lah oke nah, ini guys, hasilnya yang udah agak kering sudah terlihat jelas banget kalau hasilnya kurang maksimal, yaitu tingkat glossy-nya menurun jadi, sangat tidak disarankan ketika kita menge-clear di saat cuaca yang mendung hujan ataupun gerimis kecuali ada mesin oven guys oke, sekian video dari saya jangan lupa subscribe like, komen, share oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya terima kasih bye oke bye bye Terima kasih telah menonton